Halo teman-teman, sabar dulu ya Mboe sambil jerti sambil ngobrol sama Masih Namanya enggak ya sebenarnya enggak apa-apa Namanya siapa gitu, dari mana Cirebon ya? Dari Cirebonnya Kebang Oh Cirebon Kebang Masih ini di Taiwan berapa tahun? Ya perkiraan udah hampir 4 tahun Mba mau 4 tahun ya? Mau 4 tahun Itu resminya dulu di pelayaran atau di pabrik? Pelayaran Pelayaran Nah di pelayaran itu setelah sampai Taiwan berapa tahun kemudian baru kabur? 7 bulan 7 bulan ya? Kenapa kok pilih jalan swasta? Karena agency-nya kan enggak benar Agensinya enggak benar, terus kerjaan gimana? Ya kalau majikan juga enggak benar bersama agi Masa orang mau pindah kapal dimintain uang 10 ribu Masa orang mau pindah kapal dimintain uang 10 ribu Terus masalah makannya masalah kerjaannya gimana? Ya kalau masalah kerjaannya oke, makan uang 10 ribu Cuman? Masalah itu aja Mau pindah terus dimintain uang 10 ribu Kalau itu mereka yang pindahin atau ingin pindah sendiri? Tentunya karena aku udah dapet kapal Dapet majikan Terus disuruh cuti Oh Baru 6 bulan disuruh cuti Oh gitu Disuruh cuti Aku sama-sama Disuruh Apa Aku sendiri pulang pergi Semuanya pulang pergi, padahal kan enggak pengen cuti gitu ya? Tapi kan enggak Kalau dibayarin sih aku mau Pulang pergi Intinya mungkin enggak ada kerjaan waktu itu Ya mungkin Oh karena disuruh malah disuruh cuti Di sini loh kita enggak pengen cuti gitu loh Ya belum ada duit gitu Kecuali kalau dibayarin baru percaya Orang aku dari Indonesia yang mau kerja masalah itu Jadi alasannya ya tadi maksudnya mungkin karena enggak ada kerjaan Mereka juga ngambuh bayarin Masih terus telah kabur ini kerjanya dimana? Ya pertama Masih disatkan Disat Oh disat Ganti-ganti ya Ganti-ganti tempat gitu Nah ini paling terakhir ini Ini kan aku dengar Ya dari semen wajahnya Dari badannya kan Gratis turunnya itu berapa bulan yang lalu Bulan kemarin Bulan kemarin langsung turun berapa kilo? Ada lah Kira-kira 4 sampai 5 kiloan berarti ya Nah sekarang ini kita mau ini guys Karena dia 1 bulan yang lalu langsung turun 3-4 kilo Jadi yang di itu tuh perutnya Perutnya tuh keras gitu ya mas ya Keras terus gede gitu Nah sekarang kita mau ke rumah sakit ya guys ya Kita lihat karena masih enggak tahu itu penyakitnya apa Semua enggak tahu Belum tahu ya Wah kerjanya sama pacikan sih Katanya enggak ada apa Cuma angin Enggak ada Cuma angin gitu Mungkin belum di rumah sendiri Tapi kan itu rumah sakit kecil kan Iya Jadi hari ini dia kan udah Dimatiin dulu Temporu Dia akan dihokan Dia akan dihokan Dia akan dihokan Dia akan dihokan terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.